Halo Sobat Radius, kembali lagi ke channel Radius Electric. Hari ini kita bakal bahas tutorial atau langkah-langkah untuk mendeteksi penculian listrik menggunakan klemeter dari Hioki tipe CM3286-01 dengan aplikasi mobile Ginecross. Di video sebelumnya sudah dibahas bahwa salah satu keunggulan dari klemeter Hioki tipe CM3286-01 ini dapat mendeteksi penculian listrik. Kalau belum nonton videonya, nonton dulu di sini ya! Sebelumnya, Ginecross adalah aplikasi gratis yang dapat mengkoneksikan beberapa alat ukur Hioki secara wireless dengan smartphone ataupun tablet via koneksi bluetooth dan sudah tersedia di Google Play maupun App Store. Jadi sebelum ikutin tutorialnya, install dulu aplikasinya ya! Untuk pengetahuan, listrik dapat dicuri dengan dua cara, yaitu dari klestealing electricity dengan membuat sambungan ilegal di titik sebelum KWH meter dan atau memanipulasi KWH meter untuk membuatnya menampilkan nilai yang lebih rendah dari yang seharusnya. Lalu gimana solusinya? Yaitu dengan cara mendeteksi indikasi pencurian listrik menggunakan klemeter Hioki tipe CM3286-01. Terdapat dua cara untuk mendeteksi pencurian listrik, yaitu mendeteksi secara langsung dan menggunakan bantuan aplikasi Ginecross yang dapat mempermudah pelaporan otomatis. Berikut adalah skema atau gambaran ringkas bagaimana pencurian listrik dapat terjadi. Dan berikut adalah simulator yang merupakan implementasi dari skema. Pencurian tipe pertama adalah membuat sambungan ilegal sebelum KWH meter seperti ini. Pencurian dapat dilakukan dengan cara mengambil jalur kabel fasanya saja atau mengambil jalur kabel fasa dan netral. Apa bedanya? Nanti bakal dijelasin ya! Selanjutnya pencurian tipe kedua yaitu dengan memanipulasi pembacaan KWH meter. Dengan kata lain, Oknum dapat menentukan kapan waktunya mencurangi dan kapan KWH meter akan membaca secara normal. Pada simulator ini, mekanisme tersebut diwakilkan dengan meter kontrol ini. Apapun yang mereka lakukan, KWH meter akan meresponnya dengan kedipan lampu LED di KWH meter. Lalu bagaimana cara memaksimalkan fitur deteksi pencurian listrik pada CM3286-01 menggunakan aplikasi GeneCross? Pertama, atur KWH meter pada mode pengukuran arus dan tegangan. Lalu aktifkan Bluetooth pada KWH meter dengan cara menekan tombol light selama beberapa detik sampai muncul lampang Bluetooth pada layar. Setelah itu, koneksikan KWH meter dengan aplikasi GeneCross pada smartphone dengan cara seperti ini. Untuk mengetahui serial number dari KWH meter yang digunakan, bisa dilihat di belakang main unit ini ya. Setelah itu, pada beranda aplikasi GeneCross, pilih menu deteksi pencurian listrik. Terdapat 4 tahapan pengukuran yang harus dilakukan. 1. Deteksi arus bocor 2. Deteksi arus beban pada sisi catu daya 3. Deteksi arus beban pada sisi beban Dan terakhir pengukuran energi listrik Untuk beban sendiri, pada simulasi ini digunakan hair dryer. Pertama-tama, sambungkan koneksi illegal load pada simulator dengan beban. Mengacu pada skema, langkah pertama untuk mendeteksi pencurian listrik yaitu dengan cara mengklaimkan klaim meter pada kabel fasa dan netral yang paling dekat dengan kabel SR atau sambungan rumah. Apabila pelanggan tidak membuat sambungan ilegal, maka pembacaan arus akan noong. Tapi jika terdapat arus yang terukur pada klaim meter, maka terdapat sambungan ilegal. Hal ini karena adanya perbedaan nilai antara forward dan return current. Namun, bagaimana juga seperti ini? Ada sambungan ilegal, tapi tidak ada arus yang terdeteksi pada klaim meter. Hal ini dikarenakan okno mengambil jalur kabel fasa dan juga netral. Nah, kalau gini, kita harus lanjut ke langkah kedua. Namun, pada langkah pertama ini, aplikasi GeneCross mengharuskan kita untuk mengambil gambar pembacaan pengukuran. Langkah kedua adalah melakukan pengukuran arus pada kabel fasa di titik yang sama. Seperti langkah pertama, pada langkah kedua ini, aplikasi GeneCross juga mengharuskan kita untuk mengambil gambar pembacaan pengukuran. Langkah ketiga adalah melakukan pengukuran arus fasa di titik terdekat dengan kabel meter. Sama seperti langkah-langkah sebelumnya, pada langkah ini diikuti dengan pengambilan gambar. Jika nilai arus yang terbaca pada langkah kedua dan ketiga berbeda, maka dapat diasumsikan bahwa terdapat sambungan ilegal di antaranya. Langkah keempat, yaitu deteksi kecurangan pengukuran kwh meter. Kwh meter ini memiliki spesifikasi 3.200 cycle per kwh. Satu cycle dari kwh meter ini diwakili oleh kedipan lampu LED pada kwh meter. Sebelumnya, pindahkan sambungan beban ke koneksi legalon setelah kwh meter. Lalu, switch on sakular pada meter kontrol untuk menyambungkan beban dengan kwh meter. Selanjutnya, sambungkan port V dan kom pada kwh meter dengan kabel jalur fasa dan netral menggunakan test lid. Pada langkah ini, lakukan setting alat penyesuaikan dengan spesifikasi kwh meter seperti mengatur 3.200 puls per kwh. Kita dapat mengubah setting alat melalui aplikasi GeneCross seperti ini. Jika spesifikasi tidak terdapat pada list, kita dapat menambahkannya seperti ini. Di sini, kita akan mendeteksi ada tidaknya perbedaan pembacaan antara kwh meter dengan klameter. Perhatikan kedipan LED pada kwh meter ini. Untuk memulai perbandingan, tekan lingkaran ketuk pada GeneCross pada waktu yang bersamaan dengan LED berkedip pada kwh meter. Biasanya dibutuhkan beberapa pengambilan sampel data sampai tampilan GeneCross menjadi mode pengambilan gambar seperti ini. Biasanya gambar ini digunakan untuk mengcapture nomor ID pada kwh meter pelanggan. Kita dapat menambahkan informasi lokasi dari pengukuran, tanggal, dan sebagainya. Setelah semua data selesai diambil, klik buat laporan untuk membuat laporan pengukuran secara otomatis. Kita juga bisa mengatur rincian dari laporan seperti ini ya. Terima kasih telah menonton! Pada laporan ini, kita bisa melihat informasi data-data pengukuran yang telah dilakukan. Lalu pada informasi rasio yang ditampilkan pada satuan persen, aturan sederhananya jika hasilnya lebih dari 100% atau kalau di P2TL itu kalau nilainya negatif, berarti terdapat perbedaan antara pembacaan kwh meter dengan nilai yang seharusnya, yang berarti ada sesuatu pada kwh meter ini untuk diselidiki lebih lanjut. Selain kemudahan pembuatan laporan otomatis tadi, file laporan juga dapat dibagikan ke pihak yang berwenang untuk diselidiki lebih lanjut melalui berbagai platform. Kesimpulannya, terdapat 4 langkah untuk mendeteksi pencurian listrik menggunakan CM3286-001 dan aplikasi mobile GeneCross, di mana langkah pertama sampai dengan ketiga digunakan untuk mendeteksi adanya sembuhan ilegal, sedangkan langkah keempat digunakan untuk mendeteksi adanya modifikasi pada kwh meter. Sekian video tutorialnya, kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah ya.